Pemirsa Intel Polisi Gadungan berhasil menggasak emas, uang, serta telepon seluler di Kabupaten Cianjur. Dalam aksinya, pelaku menakut-nakuti korban sebagai pengedar narkoba. Aksi pelaku tersebut terekam kamera pengintai atau CCTV. Dalam rekaman video CCTV, nampak jelas pelaku yang menggunakan jaket tersebut memasuki rumah korban di Kampung Tegalega, Desa Limbangan Sari, Kabupaten Cianjur. Menurut korban, Nung Nur Hayati, 63 tahun, pelaku datang seorang diri sekitar pukul 8 pagi menggunakan sepeda motor. Mengaku sebagai intel dari Polres Sukabumi, pelaku menanyakan rumah kontrakan milik korban yang katanya dihuni oleh seorang bandar narkoba. Kemudian pelaku masuk ke rumah korban dengan maksud menginterogasi korban. Saat itulah pelaku menjalankan aksinya terhadap korban yang saat itu tinggal di rumah seorang diri. Sambil menggeledah dengan leluasa, pelaku pun menggondol barang berharga milik korban berupa emas, uang tunai, dan telepon seluler. Hingga korban mengalami kerugian sekitar 35 juta rupiah. Bu, apa aja yang dipakai? Emas berapa? Salah gram tadi, Tane? Mas 35. 65. 65 gram. Terus uang? Uang mah itu 1 juta, buat belanja 1 juta 100. Bu, pas nyerahin barang-barang tersebut, itu dalam keadaan sadar atau gimana? Sadar. Jadi dikasihin aja gitu? Iya, disimpan di sini. Ibu, jangan itu duduk. Duduk, tante didinya dikitukan tangan. Nanti, jangan diangkat-angkat. Simpan, leka itu. Pas ibu ngeh, dia udah nggak ada, pas dia pergi masih ngeh, ibu-ibu? Masih tau. Ngeh. Wah itu, ceteh, bangsat gitu. Manggil si A.A. Kita udah ada, itu nggak ada. Kemudian korban bersadar bahwa memang setelah pelaku pergi, dia mengecek ke dalam lagi, tenangka barang-barang yang tadi dikeluarkan, ternyata sudah tidak ada. Sehingga korban berasa dirugikan, kemudian membuat laporan polisi di Polis Cian. Langkah selanjutnya dari pihak kepolisian sih? Untuk kita langkah-langkahnya sudah menerima laporan polisi dari korban, kemudian kita juga sudah melakukan pemerintah TKP untuk mengecek apakah benar telah terjadi pencurian di tempat tersebut. Kemudian kita juga sudah mengecek ciri-ciri dari pelaku. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Cianjur. Sementara itu, hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan keterangan saksi dan bukti rekaman CCTV. Heris Diawan, Bandung TV